Intro Juara harapan 2 Kota Probolinggo Dengan judul karya Petole Koran Petole Koran Pelajar kota Probolinggo berhasil Meraih sejumlah predikat Dalam pekan cipta seni 2022 Gelaran di Budpar Jawa Timur yang dilansukan 20 dan 21 Juni lalu Di Taman Kerida Budaya Malang Salah satunya adalah Predikat juara harapan 2 Yang diraih oleh SMP Negeri 3 Kota Probolinggo Dari Jabang Seni Tari Sabtu 25 Juni 2022 Tadatudetv menemui Kontingen Tari dari SMP 3 Kota Probolinggo Di sekolah yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Jati Kota Probolinggo Mereka pulang ke Kota Probolinggo Dengan membawa sertifikat penghargaan Selain sertifikat, pengalaman, dan relasi Juga mereka dapatkan Para pelajar membanggakan itu Ada 6 anak yaitu Kalista Seren Chris Dona Vina Arindri Avriela Tiara Anindya Pramesti Dan Nima D. Divya Nima D. Divya Menyatakan mendapatkan juara harapan 2 Adalah hal yang tak pernah ia bayangkan Divya bersama kelima temannya Tampil dengan nomor urut 8 Dari 9 peserta Menurut Divya Semua penampilan dari sekolah lain Sangat bagus Dan sempat ada rasa khawatir Tidak bisa meraih juara Namun berangkat dari rasa was-was itu Divya dan teman-temannya Berusaha tampil dengan maksimal Ia mencoba menikmati musik Dan menghilangkan segala rasa grogi Alhasil ia berhasil meraih juara harapan 2 Selain itu Ia juga berkenalan dengan teman Sesama siswa tari dari sekolah lain Divya bercerita Pengalaman mengikuti pekan cipta seni ini Membuatnya memiliki banyak teman baru Ia bisa belajar berkomunikasi Dengan orang baru Ia berharap Ia dan siswa SMPN 3 lainnya Bisa terus mengharungkan nama baik sekolah Enjoy banget disana Terus abis masih menungguin giriran buat tampil itu Rasanya grogi Grogi banget Panik Tapi berusaha tetap tenang Terus fokus Biar Terus menganggap Tariannya Lebih bagus Daripada peradanya Seneng banget Seneng happy Gak nyangka Pertamanya Bisa dapet juara Seneng Kenapa kenapa tuh Kok gak nyangka Anu ta Pada saat tampil itu Kamu sudah merasa maksimal apa belum Sudah Sudah bisa semaksimal mungkin Kak sesenari Pengalamannya disana gimana? Bisa Bisa dapet Teman-teman baru Kenalan gitu Terus enjoy banget pokoknya sama teman-teman dari daerah-daerah lain Seru-seru gitu Ternyata Gak ada yang Apa namanya Sumbung-sumbung Ramah-ramah ya Iya Tarian ditampilkan oleh para pelajar SMPN 3 berjudul Tari Petole Koran Tarian ini menceritakan tradisi warga gili saat malam ke-27 bulan Ramadan Pencipta tari ini adalah Yayu Wahyu Untari Yang sekaligus guru seni budaya dan pelatih sanggar tari di SMPN 3 Yayu mengatakan Ia memang menghususkan tari Petole Koran untuk ajang pekan cipta seni Ia ingin mengenalkan tradisi Petole Koran ke masyarakat Dimana warga naik dan berbelanja ke kota Propolinggo di setiap malam 27 bulan Ramadan Tradisi ini ia tuangkan ke dalam seni tari Persiapan siswa SMPN 3 menurut Yayu sangat mepet Ia melatih mereka tari Petole Koran kurang lebih selama satu bulan Namun ia bersyukur bisa mendapat juara harapan dua Yayu berharap anak didiknya bisa terus mencintai seni tari agar tidak punah Terlebih tari-tarian yang menceritakan tradisi dan buyaya Propolinggo Mengambil tradisi masyarakat di Kapang yang ada di Kapten Propolinggo Yang dimana di malam ke-27 Ramadan itu yang namanya Petole Koran Mereka sebagian besar masyarakat berbondong-bondong ke kota Untuk berbelanja mempersiapkan kebutuhan kelebaran Nah sukaria para ibu, para remaja putri itu sangat antusias Nah maka berawal dari situ akhirnya saya membuat sebuah karyata Oh buyaya sendiri yang menciptakan Harapannya untuk anak-anak khususnya tetap memperdalam teknik berat tarinya Tetap mencintai seni tradisi daerahnya dan memangkat budaya lokal daerahnya Sehingga bisa membawa nama baik SMP3 ke depan Laporan Alfie Wardah, Tadatudetv Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!